Sub indo by broth3rmax 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 Orang aja Aduh sakit bu sakit Kalian berdua ini adalah anak-anak yang gak tau diri tau gak Gara-gara kalian ibu nih kerjaan di omelin Di rumah di omelin Bukan kita bu yang salah Tapi mereka yang salah bu Nah akhir aja pengen sholat Tapi dilusir sama mereka Nah akhirnya gak boleh lulus sholat lagi nih bu sholat Bismillahirrahmanirrahim Ibu bilang sama kamu jangan pernah pergi ke masjid Kemu sholat Itu bukan tempat kamu tau gak sih Ikut ibu sini Wah ampun bu Ibu udah bilangin ke kamu berhenti berdoa Berhenti sholat 5 waktu Emang bisa merubah keluarga kita jadi kaya Tetep aja miskin Yang ada bikin keluarga kita tambah masalah tau gak Istibar bu Istibar Ibu dosa kalau ngelarang orang sholat Harusnya ibu juga ikut sholat Biar ibu terhindar dari dosa Aduh Nairah kamu tuh anak kecil tau apa tentang dosa Tahunya tuh cuma makan dan makan Kamu kayak gak tau aja Uang yang kamu makan itu dari mana Dari mana Dari hasil ibu kerja Malam sampai pagi Ibu Nairah mau kok Bantu ibu cari uang Asal ibu tobat Ntar aja kalau ibu udah mau mati Ingat Kamu gak usah pergi ke musholat atau ke masjid lagi Kalau kamu ngelanggar Ya Allah Ya Allah Bukalanlah pintu hati ibu ku ya Allah Agar tidak akan melakukan kesalahan dan dosa Ya Allah Sayangilah ibu Dan jagalah ibu ya Allah Amin Adwin Masakurullah Aku mau sholat gimana Mungkin aku kan masih kotor Ah gak apa-apa Yang penting aku sholat Masih di kunci Gimana mau ambil uduhnya? Oh ya Aku tayamu maja Oh ya 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 Ya Allah Ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah Sayangilah ibu hukuku ya Allah Ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah Ampuni dosa-dosa ibuku ya Oh ya Eh kue suruh-dosa ibuku ya Sini buku ya Ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah 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 Dia itu kan anak si Mirna Ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah Es 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 Bantu aku, ya Allah. Bu, aku harus banget. Tapi, aku gak mungkin kalau minum es-nya. Karena aku cari uang buat bantuin ibu. Aku gak boleh putus asa. Aku harus semangat. Es aku mana? Aduh! Aduh, gimana ini ya Allah? Kenapa bisa hilang? Tadi aku kan padahal simpen di sebelah aku. Enak ya es-nya? Yelak, kan gratis. Eh, itu kan es aku. Balikin, Kak. Enak aja. Kita baru nemu nih tadi. Ibu, ini balik mereka punya aku! Punya aku! Punya aku! Punya aku! Punya aku! Aduh-duh-duh, kita bantuin ya Kayaknya esnya udah gak bisa dijual lagi deh Kan kotor, jadinya mereka pasti gak mau beli Iya, aku juga bingung Gimana caranya untuk ganti uang kubuda sih Udah, kamu tenang aja Nanti kita gantiin uang esnya kok Enggak, gak apa-apa makasih Gak apa-apa, kebetulan kita berdua lagi punya uang jajan Jadi kamu gak usah khawatir Iya, udah tenang aja Nanti kita gantiin kok uang esnya Tapi ada syaratnya Syarat? Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus ngelakuin sesuatu untuk kita Sekarang kamu ikut kita yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau dengerin kamu baca Al-Quran Hati aku tuh adem banget Iya, suara kamu bagus banget Seharusnya kamu lomba Hafiz Quran Ngapain kamu gaul sama dia? Kamu mau keturunan dosa ibunya? Ibunya aja gak benar Bapaknya aja gak tau siapa Kamu gak boleh berteman sama dia Kamu dengar itu Kamu juga Kamu mau dikasih tau ibu bapak kamu Ya sudah Pulang semua, pulang, pulang Ya pulang kamu Kamu juga pulang Ayo pulang Kebiasaan sih Dibilang jangan main sana Ya Allah Gimana aku harus ganti es yang sudah hancur ini? Aku harus bilang apa sama murah sih? Badil! Badil! Aduh Bocah dipanggil Kak gak denger lagi Kerjanya main aja Nah hera juga nih Gak ada kemana sih Bocah Kepala gue sakit banget Gue harus cari obat Ke warung Kalau gak bisa lebih parah nih Ngapain saya Bu Hari ini saya kena musibah Tadi esnya jatuh Terus kotor Ini baik Terus kamu Gak apa-apa kan aira? Alhamdulillah gak apa-apa kau Bu Tapi saya janji Saya akan ganti uang semuanya Kamu gak usah pikirin itu ya Yang penting kamu gak apa-apa Tuh kan Bu Bener kata saya Si Naira itu gak bisa dipercaya Kelakuannya minus kayak ibunya Sekarang ibu percayakan omongan saya Paling-paling Uang hasil penjualan Dumpetin sama dia Naira Naira gak bohong kan sama ibu? Naira jujur kan? Iya Bu Saya gak bohong kan sama ibu Enggak Bu Emang kayak gitu kok ceritanya Dia tuh gak bohong Kok kalian bisa kesini? Kami kan udah janji mau bayarin kamu Karena Janji itu adalah utang Ini Bu Uangnya untuk gantiin kerugian dagangan ibu Terima kasih ya Kamu udah bantu aku Apa kalian gak takut dimarin sama ibu kalian? Gara-gara main sama aku Udah kamu tenang aja Kan Kita kesini Gak ada yang tau Kalau kita main sama kamu Pasti kita jadi anak baik Iya betul banget Kita main sama kamu Mau jadi anak yang baik Terima kasih banget ya Terima kasih ya Allah Aku bersyukur banget Punya teman kayak kalian Ya Allah Kok bisa ya Perempuan seperti Mirna Punya anak berhati malaikat Seperti Naira Assalamualaikum Bu Bu Ibu Bu Ibu 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 bangun Bu Ibu bangun Ibu bangun Bu Tolong Tolong Naira Kenapa Naira Ibu Ibu bangun Bu Naira Ibu Ibu Kebus Kayak semua Kak Ayo Jemput Kak Sebentar Ibu bangun Bu Ibu bangun Ibu Bang 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 Tolong Ibu saya Bang Please Bang Kenapa Ibu Lu Itu Pingsan 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 Antarin tuh lumayan buat pemasukan Enggak udah lu aja deh Bini gue bisa marah Kalo dia tau gue anterin Mirna Bang Saya mohon Bang Please 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 Lu mohon-mohon punya duit Kagak buat bayar Lu pikir moja gratis Zaman sekarang tuh gak ada yang gratis No lu pake gerobak no gratis no Hei gerobak gue mau barang kemana lo Barang pinjam dulu Bang Aduh Dasar tuh bocah Ibu jangan tinggalin Naira Bu Ibu Ibu bangun Kalian udah rumah apaan sih Ibu mau dibawa ke puskesmas Yuk Mas 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 Ibu 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 bangun Bu Kenapa dek Ibu mau dibawa ke puskesmas pak Ibu harus ditolong sekarang Ngapain kalian ke puskesmas Udah tutup kali Lagian Ibu ini gak usah dibawa ke puskesmas Mas Mas Kenapa pak Meri banget sih Pasti dia kena ajap Habis Setiap hari bikin dosa sih Hei Eh Kalian itu jat banget sih Kalian Udah kak Udah kak Tinggalin aja Nanti malah jadi Tambah masalah Mendingan Ibu kita bawa pulang aja Besok kita bawa ke puskesmas kak PENAS selamat menikmati selamat menikmati ya Allah berilah kesembuhan buat ibu ya Allah ambah mahan ya Allah jangan biarkan ibu menderita kau sayang banget sama ibu angkatlah penyakitnya ya Allah amin Naira kamu kenapa kamu kok kayak berdarah gitu enggak kak Naira gak apa-apa kok Naira deh biasa mimisan gitu beneran kamu gak apa-apa iya kak bismillahirrahmanirrahmanirrahim itu kan suara si Naira ibunya gak bener tapi aneh anaknya jago ngaji loh eh bu katanya si Naira sakit tapi biarlah mati sekalian biar kampung kita tuh enggak kena dosa bu bu-bu kata ustazah kita gak boleh berdoa jelek dosa loh iya sih ibu alhamdulillah ibu sudah sembuh ibu tunggu sini ya bu aku ambilin sarapannya sarapan aduh berarti semalam gue gak kerja dong mana gue gak izin lagi sama bos pasti dia marah apa gue aduh ini sarapannya ya bu ibu makan ya Naira kenapa semalam kamu gak bangun ini bu dia kan semalam ibu lagi sakit jadi aku gak mungkin nyuruh ibu kerja ini sarapannya ya bu siapa eh Mirna kenapa kamu semalam gak masuk kerja dan kamu gak bilang sama saya ha memangnya ini tempat bapak mau yang kamu bapak semalam saya sakit pak jadi saya gak bisa kerja tapi malam ini saya kerja kok pak kamu tuh gak bisa dipercaya ya udah gitu kamu banyak bikin onar lagi mulai sekarang kamu saya pecah pak saya mohon pak saya mau kerja lagi pak kalau saya gak kerja disini pak saya mau makan apa pak saya mohon sama pak yang gak peduli berserah kamu pergi pak pak saya mau ketemu bos saya pak gak bisa pak saya mau ketemu sama bos saya pak silahkan pergi sakit lagi ya sakit apa ini ya saya mau bekerja disini pak ada lawangan pekerjaan buat saya pak kamu tuh keliatan sudah tua dan gak menarik lagi tapi pak saya bisa merayu semua pelanggan-pelanggan bisa jadi pelanggan tetap disini pak sudah saya bilang gak bisa oke kamu boleh kerja disini yang bener pak saya boleh kerja disini makasih banyak ya pak makasih banyak kamu apa-apaan jorok banget maaf banget pak kamu gak jadi saya terima biar saya saya cuciin pak gak ada gak ada pergi dari sini security security iya pak bawa dia pergi dari sini saya mau kerja disini pak saya mau kerja alhamdulillah hari ini daganganku habis terjual jadi lumayan keuntungannya terima kasih Allah terima kasih banget Naira pengen sekali sholatimusholah itu tapi kalau ketahuan ibu itu lagi nanti Naira diusir tapi meningan aku sholatimusholah itu aja deh kan musholat tempat umum jadi gak ada yang boleh ngelarang bismillahirrohmanirrohim ngapain kamu balik sini lagi pergi saya kan udah bilang jangan dateng dateng lagi kamu ya bu pulang sana bu kenapa saya diseret-seret bu saya kan cuma mau sholat gak boleh sholat pergi eh ini anak gue lepasin ada apa nih gue kan udah bilang jangan sampai Naira dateng kesini ngotor-ngotorimusholah ini dateng lagi dateng lagi kan saya cuma mau sholat bu bukan mau ngotorin kalian berdua tuh orang kotor gak pantas dateng kesini kalau ngomong tuh jaga sedikit ya jangan sok suci deh itu tuh tahu agama pinter ngaci rasi sholat tapi apa ngomongnya kasar apa bedanya sama gue jelas beda dong gue kan perempuan baik-baik ya lo pergi malam pulang pagi ngapain lo numpukin dosa heh bukan urusan situ kamu juga sih ibu kan udah bilang ngapain kamu dateng-dateng kesini ayo pulang ayo pergi sana lo jauh-jauh dari kampung sini biar semua yang gak kecirpatan dosa lo dasar sini 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 berapa kali sih ibu bilang jangan pernah pergi ke musola ke masjid tapi kamu pergi terus kesana dan akibatnya kamu nambah masalah buat ibu bapain aku bu ampun bu kamu tahu gak ibu hari ini dipecat kerja dimana-mana gak dapet ini semua gara-gara kamu bu bukan ini ada hikmahnya ibu gak usah lagi kerja biar aku aja kerja ini cuma hebat ibu ini ini kamu pikir uang segitu cukup buat hidup kita ha hmm 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 ibu mau ngapain kamu pergi dari sini hmm 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 bu aku mau jangan usir aku disini dari sini ibu aku baik sama ibu aku mau ngejagain ibu 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 gak perlu dijagain sama anak ya kan hmm 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 ibu bu ibu 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 Tante, Nairah ini kan cantik tuh. Nanti kalau besar pasti lebih cantik lagi loh. Tante bisa nikahin ke orang yang lebih kaya. Tuh, ya kan? Berapa? Yang sesuai kita bicara ini tuh loh, Tante. Ah, masa Tante lupa? Oke, sebentar ya. Bu, emang kita ngapain sih di sini? Diam kamu. Ngapain sih nanya-nanya? Kamu tuh diam aja, nurut sama Ibu. Ini sejumlah uang yang kamu inginkan. Makasih banyak ya, Tante. Kalau gitu saya permisi, Tante. Ibu, Ibu mau kemana? Aku mau sama Ibu. Sudah, kamu di sini aja. Ibu, Ibu aku gak mau, aku gak mau nyetamanya, Ibu. Udah, lepasin, Nairah. Ibu! 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 Ibu, Ibu tunggu, Ibu! Udah diam. Sekarang kamu di sini sama Tante. Gak mau, Ibu! Aku gak sampai Ibu! Udah, udah diam. Lepasin! Nairah, sekarang ayo ke Tante. Gak mau! Ibu! Ibu! Sini kamu, sini. Ini kamar kamu. Kamu tidur di sini. Dan mulai sekarang, kamu harus nurut apa kata Tante? Karena Tante akan mempersiapkan kamu untuk menjadi wanita yang sangat cantik sekali. Kamu itu akan jadi bunga yang akan diperbutkan oleh para kumbang-kumbang. Dan suatu saat nanti, Tante akan memutihkan hasilnya. Tante? Aduh, kamu itu tahu ya. Mama kamu itu udah menjual kamu ke Tante. Cuma laku. Enggak, Tante. Gak mungkin. Tante pasti bohong. Terserah kamu ya. Mau percaya atau enggak. Buktinya emang kayak gitu. Tante! Tante buka pintunya, Tante! Buka! Buka! Aduh, buka pintunya! Naira! Naira! Kak Badil! Kamu diam ya. Buka. Bukain. Gak bisa, Kak. Tindelannya lagi dikunci. Ya, yaudah. Kamu tunggu di situ ya. Kakak, kaget ke sana. Hati-hati, Kak. Gak bisa, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aman, ayo. Pak, kita mau kemana? Kenapa kita nggak pulang aja? Kita nggak bisa pulang. Kalau kita pulang, kamu bakal dipukulin sama ibu. Setelah itu kamu bakal dijual sama tante tadi tuh. Terus, kita mau tidur di mana? Di halte ini aja. Gimana? Yuk. Kamu lapar ya? Iya, kak. Dari siang aku belum makan. Yaudah, kamu tunggu sini ya. Kakak mau cari makanan dulu. Emang kakak punya uang? Udah, kamu tenang aja. Yaudah, kamu tunggu sini ya. Aduh, aku mau cari makan apa ya? Aku nggak punya uang. Bang, emang bener ya? Abang jualan sate pake daging kikus. Astagfirullahaladzim. Siapa yang bilang? Pak, 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 ini berita nggak bener, pak. Pak, berita nggak bener, pak. Tuh kan, pelanggan saya jadi kabur. Siapa yang nyebarin fitnah kayak gitu? Tuh, kata tukang bubur ayam. Ah, kurang ajar tukang bubur ayam. Wey, papa-papa tua. Eh, bang, yang sopan dong. Papa bilang, kata-kata gue tuh sate pake daging kikus. Siapa yang bilang? Tuh, ucah kecil. Wah, sial. Gue digibulin sama anak kecil. Nih, kakak udah beli sate. Kakak dapet uang dari mana? Oh, tadi tuh ada orang baik. Dia tuh ngasih uang kakak-kak. Setelah itu... Kakak beli sate ini deh. Kakak mencuri ya? Kak, kalau makan dari hasil mencuri, bisa bikin sakit perut, kak. Eh, kamu itu udah kelaperan? Ceramah lagi. Udah, kalau kamu gak mau makan, yaudah gak usah. Akal lapor. Eh, po, 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 po. Waduh, belanjaan banyak banget ini. Bayar utangnya apa, po? Kalau punya duit tuh, po, bayar utang dulu. Eh, bu, gak usah diingetin. Siapa yang lupa utang. Tenang aja nih. Nih, 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 ya. Nih. Tuh, lunas ya. Kembaliannya, ambil aja semuanya. Terima kasih, po, ya. Alah, dari mana lagi? Paling juga pake caranya gak bener, biasa ngeroting cowok. Waduh, kalau ini duit harang, lah, gue kena sial ini. Yaudah, sini buat gue aja, biar lo gak kena sialnya. Eh, siapa yang gak mau lagi? Sini, enak aja lo. Eh, suai banget. Kantungin, pak, kantungin, pak. Iya, ayo pilih-pilih dah. Akhirnya, penderitaanku selesai juga. Hei, Mirna. Kamu mau coba nipu aku, ya? Semalam itu si Naira kabul sama anak kamu yang cowok itu, si Badil itu. Aduh, tante. Beneran sama sekali enggak dong, tante. Malahan si Badil gak pulang loh, tante, semalam. Eh, kamu gak usah bersadiwara deh ya. Sekarang juga kamu balikin uang-uang saya, cepet. Udah gak ada tante uangnya, udah abis. Cepet kamu geledah semua tempat ini. Siap, bos. Aduh, ini. Ini, ini punya saya, tante. Katanya orang, kaya juga seraka. Bos, ada uang, bos. Ini, cepet saya. Diam, diam. Diam, diam. Diam, diam. Tante ini uang saya. Eh, saya udah gak punya uang lagi, tante. Balikin uang saya, tante. Diam, diam. Eh, denger ya. Saya itu gak peduli kamu punya uang lagi atau enggak. Ayo cabut. Ini semua gara-gara banjir sama Nara. Aku jadi meskip lagi. Aduh, Naira malu belum bangun lagi. Orang ada pada jalan-jalan semua tuh. Rame lagi. Naira, bangun, Naira. 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 Naira, bangun, Naira. Kamu demam. Naira. Sabar, Naira. Iya, iya, iya. Ada satu. Oh ya. Oke, oke. Bang. Iya. Oh ya, boleh minta ketopraknya enggak? Ketoprak? Emang lo pikir ini dagangan gratisan apa? Gue tuh pakai modal. Saya mohon, bang. Saya ngotong dulu boleh kan? Udah, saya lagi sibuk nih. Bang. Saya boleh minta buburnya enggak? Kasian adik saya. Belum makan dari kemarin. Adik saya sakit, bang. Kasian, bang. Gada, 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 gada. Pergi-pergi sana, Chris. Naira, kamu tunggu sini ya. Kakak mau cari makan dulu. Tapi kak, Naira mohon. Jangan lakuin yang enggak baik, kak. Kakak jangan mencuri ya. Naira enggak apa-apa kok, kak. Naira enggak usah makan juga enggak apa-apa. Anggap aja puasa. Naira, udah kamu diem aja. Kamu lihat kan, tadi kita ngemis-ngemis enggak dikasih. Mereka itu memang pelit. Wujurlah kalau kita mencuri ya. Udah, kamu tunggu di sini. Jalan kemana-mana kamu. Hei, di mana? Saya sudah di taman nih. Iya, iya. Kayaknya bapak itu banyak uang tuh. Iya, buruan ya. Oke. Oke. Kau apa-apa ya, Om? Hei. Kamu balikam doa pesai ya. Hei. Jangan lari! Jangan lari! Tunggu! Kakak! Ya Allah! Kakak! Hei! Mau kemana kamu? Ayo! Kembalikan dompet saya! Pak! Saya mohon, Pak! Maafin kesalahan dulu kakak saya! Kak! Ayo, Kak! Kembalikan dompet Bapak ini! Ini, Pak, dompetnya! Pak! Maafin kakak saya ya, Pak! Kakak saya melakukan ini semua demi saya! Karena saya lagi sakit dan belum makan! Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak! Ayo, Kak, kita pergi! Tunggu! Tunggu! Kalian berdua ikut saya! Jangan, Pak! Tolong, Pak! Tolong, Pak! Tunggu! 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 Ya, Pak. Sudah ada suara azan. Bapak sholat dulu, Kak. Makasih, ya, Pak. Bapak baik sekali sama kami. Oh, ya, Pak. Apakah aku boleh sholat sama Bapak? Wah. Boleh banget, Layra. Ayo kita sholat. Ayo, Kak. Kita sholat. Nggak, ah. Nanti aja, Kak. Mau nonton dulu. Dah. Ayo. Wow. Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya Allah, aku mohon jagalah ibu. Jangan biarkan ibu menderita. Bukakanlah pintu hati ibuku, ya Allah. Kasihan anak ini. Ibu macam apa yang tega membuang anak sebaik dan sejantik dia? Ya Allah, sudah lama aku tidak merasakan kehangatan rumah. Kehadiran Layra dan Badil terasa meramaikan rumah ini lagi. Hapes banget hidup gue. Uang udah gak ada. Kerja udah gak ada. Anak gue kabur. Gue udah gak punya apa-apa lagi. Mana tuh, Tuhan? Mana tuh hanya Pak mengasih Pak penyarang? Mana? Nyatanya gak kasih gue apa-apa? Hidup gue hancur banget. Nggak ada yang menolongin gue. Mana, Tuhan? Mana? Pak, selesai makan. Aku bungkusin makanan buat ibu. Kasian ibu, Pak. Mungkin sekarang ibu lagi gak punya makanan di rumah. Boleh. Boleh banget. Kamu boleh bungkus sesuka kamu, ya? Beneran, Pak. Makasih ya, Pak. Eh, Nairah. Kamu ngapain sih masih mikirin ibu? Ibu kan juga gak mikirin kamu lagi. Kak, gimana pun ibu tetap ibu kita. Nah, Nairah sedih. Kalau ternyata kita bisa makan enak. Ibu kelaparan. Apa kakak tega? Iat ibu kelaparan. Yaudah, yaudah. Ntar kakak aja deh yang nganterin. Kamu tunggu di sini. Nanti kalau kamu yang nganterin, ibu bisa jual kamu lagi. Nairah. Kakak kamu benar. Malah bapak pengen membawa kamu ke rumah sakit. Kita periksakan penyakit kamu. Kan kemarin kamu sakit. Gak usah, Pak. Aku udah gak sakit lagi kok. Gak perlu dibawa ke dokter. Nairah, ini demi kebaikan kamu sendiri. Bapak gak perlu khawatir. Nairah gak apa-apa kok. Nairah, hidung kamu kenapa? Biasa, Pak. Nairah gak apa-apa kok. Emang udah biasa, Pak. Hidungnya berdarah terus. Ini salang terus. Bapak mohon. Kamu harus ikut bapak ke rumah sakit. Kamu gak boleh menolaknya. Iya. Bapak mohon. Iya, Pak. Ya sudah. Abisin makanan kamu. Iya. Bayar ntar lu. Ntar lu udah numpuk. Kalau gak lu bayar. Gue bawa lu ke kantor polisi. Bu, saya mohon. Bu, jangan bawa saya ke kantor polisi. Saya janji, bu, kalau udah ada uang, pasti saya bayar. Kita selesikan secara keluargaan aja ya. Iya, gue bawa lu ke kantor polisi. Kalau lu gak bayar. Iya, iya, bu. Iya, bu. Bu, ini ada apaan, bu? Mak lo punya hutang banyak sama saya. Udah lama gak bayar-bayar. Tenang aja, bu. Hutang ibu akan saya bayar. Tapi saya butuh waktu ya. Allah, lu anak kecil banyak ngomong. Lu mau tahu berapa hutang mak lo? Maknya berapa? 7 juta. Sanggup gak lu bayar? Iya, saya sanggup. Bener lah ya. Kalau lu gak bayar-bayar dalam waktu dua hari, emak lo gue bawa ke kantor polisi. Mati. Permisi. Aduh. Kamu kemana aja, ha? Kamu yang bawa kabur Nairah, kan? Gara-gara kalian ibu dianggap penipu, tau gak? Bu, kemarin aku sama Nairah ditolong sama orang kaya. Setelah itu kita tinggal di sana deh. Nih. Beneran? Kamu tinggal sama orang kaya? Gimana sih rumahnya? Ini ibu rumahnya. Wah, gede banget ya. Ibu belum pernah lihat rumah segede ini. Kamu yakin, Badil? Di dalam itu gak ada orangnya? Iya, bu. Gak ada siapa-siapa. Pak Usni itu tinggal di sini sendirian. Dan sekarang, dia itu lagi ke rumah sakit sama Nairah. Wah, bagus itu. Kalau gitu cepetan. Buruan kamu ambil barang-barang yang berharga banget. Sini cepetan. Bu, kita gak perlu pencuri kali. Kan, Pak Usni itu kan baik. Jadi kita pinjem aja. Aduh, ibu gak mau pinjem. Kalau pinjem berarti ibu balikin lagi dong. Lagian kalau pinjem pasti ngasihnya sedikit. Ibu, ini kan butuh banyak. Lebih baik nyolong. Kalau nyolong dapatnya banyak. Udah, ayo. Ayo. Kenapa, ha? Pak Usni itu kan udah nolong kita, bu. Masa kita harus mencuri? Kamu gak mau? Mau jadi anak pembangkang? Mau jadi anak duraka? Enggak, bu. Yaudah, ayo. Buruan cepet, ayo. Ayo. Tapi gimana caranya, bu? Kan, Mbak Din gak punya kuncinya. Aduh, gimana ya? Hah? Udah, tenang aja. Kita cari jalan lain. Ayo, jalan. Sebentar. Iya, udah selesai ya. Nanti, tes darah yang sudah dilakukan Nairah Mau di cek dulu, ya. Biar ketahuan penyakit Nairah itu apa, ya. Wah, mega banget ruangannya ya. Eh, Badir. Ruangan Pak Usni di mana? Pasti banyak barang-barang mewanya yang ditonok. Sebelah situ. Di situ. Ayo cepet. Tunggu apa lagi cepetan. Eh, ayo. Ayo dibuka. Aduh. Hai. Sini kamarnya. Di mana dia naro hartanya? Aduh. Gak ada apa-apaannya. Gimana, Badir? Kamu kan yang ada di rumah sini. Harusnya tahu. Shhh. Gak ada apa-apaannya. Kita kalau kelamaan nanti keburu ketahuan mana sih? Aduh. Aduh, ya. Apa dia? Wah, ada duitnya. Harus langsung masukin. Biar ketahuan. Ampun yang punya rumah belum pulang. Ibu bisa jadi kaya raya. Udah buruan. Kita pergi dari sini. Keburu yang punya rumah pulang. Ayo cepetan. Cepetan. Apa masalah mati? Ayo cepetan doang, Badir. Tolong luar. Cepetan. Berhenti. Mau malingnya? Enggak. Cepetan maling. Bukan. Bukan, Pak. Bukan. Kami tinggal di rumah ini, kok. Hah? Jangan bohong kamu. Kalau bapak gak percaya, tanya aja sama Pak Husni. Kalau gak maling, ngapain keluar dari jendela? Loh, cepat, cepat, cepat. Apa sih? Jangan. Apa? Apa? Ini bunyi saya, Pak. Iya. Eh, eh, eh. Ini apa-apa ini? Tungguin, Bu. Berhenti. Cepetan, Badir. Cepetan, nanti ketangkep. Tunggu, Bu. Udah cepetan doang. Tunggu, Bu. Cepetan. Cepetan. Tunggu. Bukan! Cozy. Bukan. Tunggu! Ibu bautmu, Ibu, Ibu bautmu. Sebenarnya, Nayla ini sakit apa? Pak Usni, bisa kita bicara berdua saja. Ya. Nayla. Nayla tunggu di luarnya. Bapak mau apa-apa saja sama dokter. Ya? Tapi, Pak? Oh, dah. Tunggu di luarnya. Ya? Apa yang ini? Lekiminya apa? Ah, saya tidak. Apa penyakitnya bisa disembuhkan? Ah, saya tidak. Kondisinya Nayla itu sudah sangat parah, Pak. Karena Nayla sudah lama sekali tidak mendapatkan perawat. Jadi, sangat sulit. Kira-kira penyakit aku apa ya? Kenapa dokter merahasiakannya? Dok, dengan kondisi seperti sekarang ini, dok. Berapa lama Nayla bisa bertahan hidup? Kira-kira satu bulan. Mulai. Ya Allah. Nayla. Nayla, Nayla. Nayla, tunggu. Nayla. 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 Kau tenang. Yang sabar. Saya akan melakukan apa saja. Agar kamu bisa sembuh. Pak. Sebelum Nayla mati, Nayla ingin ketemu sama ibu. Nayla ingin minta maaf sama ibu. Nayla. Ibu. 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 Nayla, Nayla. Ibu kenapa? Ibu. Ketabrak mobil, Nayla. Masih. Ibu itu tadi mau merampok rumah bapak, ketahuan kita. Lalu dia lari ketabrak mobil, Pak. Masih berapa sih? Ibu, Kak. Kenapa kakak ngelakuin itu semua? Kenapa, Kak? Kenapa? Itu gak baik, Kakak. Lebih baik bapak lapa polisi. Biar ibu itu ditangkap. Gak usah, Pak. Mereka ini keluarga saya. Baiklah, Pak. Kalau begitu kami permisi. Ibu. Dokter. Tolong selamatkan ibu itu. Baik, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih, Dok. Sosok. Ibu. Ibu. Pak, Ibu gimana, Pak? Laira. Badil. Kalian tenang saja ya. Ibu. 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 Aku. Aku mohon. Jangan ambil ibu aku. Kami masih sangat membutuhkan ya. Sehatkanlah ibu. Jika hamba harus mati Kenapa nyakit ini hamba rela Asal ibu sembuh Amin Sampai jumpa Nairah Kamu tidur ya Isra Kamu juga kan lagi sakit Tidur Nairah Sebenernya kamu sakit apa sih kata dokter Tata dokter Aku baik-baik aja kok kak Tata dokter Aduh Dimana nih gue Kenapa mata gue diperban Apa gue buta Kenapa mata gue Kenapa mata gue ditutup Alhamdulillah ya udah sadar Tepasin Buka 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 perbanja Bu Sabar Bu Syukurlah Ibu sudah melewati masa kritis Tolong buka perbanja dong Iya 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 nahi saya buka iya 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 juga kan harus memanisah mata ibu Dok... Ah... Ustaz, tolong. Dok... Kenapa masih gelap, Dok? Saya nggak bisa lihat apa-apa, Dok! Kenapa saya buta, Dok? Sepertinya... Ibu mengalami kebutaan karena kekelakuan itu. Kenapa, Dok? Saya buta! Saya mau buta, Dok! Saya mau buta, Dok! Aku yang sabar, Ibu yang sabar! Tinggalkan semuanya! Ini semua gara-gara kamu dah herat! Coba kalau kamu nggak pergi dari tata itu! Ibu nggak bakalan buta kayak gini! Keluar semuanya! Wah! Ya, tenang, Bu, tenang. Dokter jangan mau buta, Dok! Ya, ya. Kembali mata saya, Dok! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kok pada di luar? Gimana keadaan ibumu, sayang? Sepertinya masih dalam perawatan. Dan kecelakaan itu berakibat pada kedua mata Bu Mirna. Bu Mirna buta. Kita bisa jenguk, kan? Wah, sepertinya masih belum bisa di jenguk. Tadi baru dikasih obat penengang. Karena Bu Mirna masih so. Neng, Nahira. Sama Badil. Yang sabar ya, nak. Menghadapi situasi seperti ini. Doain ibumu, sayang. Karena doa dari anak untuk orang tua itu sangat mustahabah. Tapi Umi, Aisyah sering dengar katanya ibu Mirna itu sangat jahat sama mereka. Aisyah, kagak boleh bilang begitu. Yang namanya orang tua, apapun yang dilakukan orang tua, kita harus tetap hormat kepada orang tua kita. Umi jadi ingat, ada satu riwayat. Ada seseorang laki-laki datang kepada baginda Nabi. Laki-laki ini bilang sama Nabi, Ya Rasul, saya mau jihad. Tapi kata Rasulullah, kamu punya orang tua enggak? Ada orang tua saya tinggal ibu. Tapi ibu saya itu, kalau bahasa Umi mah. Orangnya rada lemes kalau ngomong nyakitin saya. Perkataannya sering menyinggung perasaan saya. Apa jawaban Rasulullah? Diam kamu. Jangan menjawab ucapan orang tuamu. Kalau bahasa Umi mah, jangan kamu lawan. Sebab ingat. Aljannatu tahta adami kumahat. Syurgamu tetap di bawah telapak kaki ibumu. Jadi kita harus berbakti sama ibu ya. Meskipun ibu itu jahat. Iya sayang. Iya. Sebab walaubagaimanapun, dia tetap ibumu. Tetap orang tuamu nak. Ibu, ibu makan ya bu. Hah? Minggir. Tapi ibu harus harapan. Ibu gak butuh belas kasihan kamu. Udah minggir aja. Ibu gak butuh belas kasihan kamu. Udah minggir aja. Ibu Birna sudah keterlaluan. Seharusnya ibu bangga mempunyai anak seperti Nairah. Entah rencana apa dari Allah. Memberikan anak berhatin malaikat seperti Nairah ini. Kepada ibu yang jahat dan bergelimbang dosa. Asal ibu tahu Nairah ini sebenarnya... Udah keluar semuanya. Keluar! Nairah kenapa ya? Pak, Nairah mohon jangan kasih tau siapa-siapa tentang penyakit Nairah. Bahaya, kasihan Malah mempunyai anak ini. Nairah, dengan kamu άλλah mereka. Tahapnya kamu akan pergi. 52 002 002 002 002 003 003 002 003 002 003 002 002 003 002 003 003 003 002 003 003 003 003 002 003 003 003 003 003 003 007 003 Nairah, aku mau nanya, sebenernya kamu sakit apa sih cowoknya jujur, kamu sebenernya sakit apa? Kak, Nairah mohon, nanti kalau Nairah taklah ada, tolong jagain ibu, ya gue janji itu, Pak, Nairah boleh minta sesuatu, Kak? Boleh, Nairah. Ya Allah, selama ini aku gak pernah surat, dan aku gak pernah dengar Nairah sihat dari Nairah, ya Allah. Tapi walaupun ini, aku menemuimu, ya Allah. Dan aku tahu, engkau lah maha kuasa dan maha menyayang, ya Allah. Mohon sembuhkanlah ibu dan Nairah, mereka berdua adalah orang yang sangat baik, dan aku sayang sekali sama mereka. Dan jangan, dan jangan ambil nyawa adikku, ya Allah. Nah, Nairah, aku mohon, ya Allah. Temuhkanlah ibu dan Nairah, aku mohon. Ibu, sebentar lagi ibu akan bisa melihat, karena ada orang yang ingin mendonorkan matanya untuk ibu. Yang benar, Pak Dhir. Kamu gak bohong, kan? Enggak, Bu. Bu Biana, mulai besok, mata ibu sudah bisa dioperasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Coba, sekarang mata ibu dibuka. Badi ya? Alhamdulillah, ibu sudah bisa lihat. Oh iya, Bu. Badi ya mau kenalin. Ini, Bu. Kenalin. Ini Pak Husni. Dia itu orang yang pernah Badi ceritain ke ibu. Orang yang sangat baik hati. Selama ini, dia menolong kita, Bu. Dan Pak Husni itu sudah membayar semua pengobatan ibu. Terima kasih atas pertolongan Bapak ke keluarga kami. Sama-sama, gak usah dipikir. Naira mana? Badil? Kemana Naira? Kemana Naira? Kemana? Badil? Kamu malah nangis, sih? Naira titip ini buat ibu. Ibu, Naira mohon sama ibu. Ibu cepat bertobat, ya. Sebelum semuanya terlambat, jangan menunggu kematian, Bu. Kalau Naira nanti udah gak ada lagi, ada hadiah istimewa buat ibu. Ini janji Naira sebelum Naira meninggal. Sampai ketemu di surga, Bu. Naira sayang banget sama ibu. Tidak ada ibu. Naira, kasih ibu. Naira. Naira jangan tinggalin ibu, Naira. 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 Naira kembali, Naira. Naira kemana, Badil? Kemana, Naira? Jawab, Badil, jawab! Naira udah meninggal, Bu. Sebelum dia meninggal. Dia mendudur kematanya. Putih, Bu. Naira. 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 Buang binimu, Naira. Ini. Seperti ibu bisa mengingat dia setiap saat. Ibu udah bilang ke kamu berhenti berdoa, berhenti. Soalnya memang waktu. Emang bisa merubah keluarga kita jadi kaya. Istibarmu, Istibar. Istibarmu, Istibar. Ya Allah. Belilah kesembuhan buat ibu, Ya Allah. Kemah-mahan, Ya Allah. Jangan biarkan ibu menderita. Tante, Naira ini kan cantik. Nanti kalau besar pasti lebih cantik lagi loh. Tante bisa dikaitin ke orang yang lebih kaya. Eh. 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 Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa yang kumpul terbuat, Ya Allah. Hama pertobat kepadamu, Ya Allah. Dan ya sayang. Maafin ibu. Ibu gak bisa jadi yang baik. Terima kasih. Ibu. 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 Alhamdulillah. Ibu. 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 selamat menikmati selamat menikmati